Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Sulis Tianto, mengaku sudah melakukan uji petik ke puluhan perusahaan menengah yang ada di Kabupaten Bantul. Hasilnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah membayarkan THR kepada para karyawannya. Saat ini terdapat 700 perusahaan menengah besar di Kabupaten Bantul yang terdaftar di Disnaker Trans. Uji petik masih akan terus dilakukan hingga menjelang lebaran mendatang. Dari sekitar 700 perusahaan, kita kan sudah uji, kita pantau yang menengah besar itu sudah kita datangi 67. Nah dari 67 itu, yang 65 ketika kita datangi sudah diserahkan. Yang dua menyampaikan akan diserahkan hari ini. Nah makanya tentunya kan yang menyampaikan akan diserahkan hari ini, ya ini akan kita pantau. Oke, kita nalurah. Selain melakukan uji petik, Disnaker Trans juga membuka posko pengaduan bagi buruh yang belum mendapatkan THR dari tempatnya bekerja. Posko akan dibuka setiap hari hingga 16 Juni mendatang. Sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran THR kepada karyawannya. Sehingga sulis optimis, permasalahan THR di Bantul tidak akan terjadi. Anang Senudin, Jogja TV